Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sedulur semuanya saudara-saudara semua yang kerja di Indonesia atau yang di luar negeri atau yang di mana saja mari kita mendengarkan tausiyah dari Ustadz Dano semoga tausiyah ini bisa bermanfaat untuk kita semua menambah wawasan agama kita semua dan juga bisa bermanfaat untuk kita keluarga kita dan orang-orang di sekitar kita silahkan disimak isi tausiyahnya semoga berkah dan bermanfaat silahkan ditonton didengarkan monggo ya makanya saya kan tadi sempat cerita kalau saya lihat Mas Gogo ini kayaknya dia asik dengan seperti itu jadi kalau Mas Gogo pingin saya pingin enggak punya itu kayaknya hatinya masih bimbang Masih bimbang karena selama ini itu menjadi permainannya saya anggap punya mainan ya itu mainan yang orang punya mainan yang asik itu kan gimana sih mau dilepas juga dibinjam aja nggak boleh kan gitu istilahnya nah ini Mas Gogo kalau istilahnya masuk transisi belum jadi Mas Gogo harus tenang santai karena urusannya ini adalah urusan akidah kalau mau saya cerita lu ilmunya Mas Gogo ini jelas ini musrik jelas sekali jadi ada keturunan orang tua sebelum Mas Gogo ini memang dulu ada yang sakti orang pintar entah kakeknya entah buyutnya barangkali Bapak pernah cerita dulu kakekmu atau pujutmu itu begini keluar ke Bapak nah ini coba kamu ingat-ingat dulu nih ada cerita apa dari leluhur-eluhurmu yang kamu belum ceritakan ke pemirsa tapi nanti ceritanya setelah pemirsa yang pergi sekarang ingat-ingat dulu ya ya pemirsa kembali saya ingatkan untuk anda ingin curhat ataupun konsultasi bisa kirim email ke bengkel.akhlak.yahoo.com atau wa ke 08193212 6205 dan kami tentunya akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini tetap di bengkel akhlak Ustadhanu dan juga Kokozi dan kami ingatkan lagi untuk yang mau email silahkan emailnya bengkel.akhlak.yahoo.com dan juga whatsappnya 08193212 6205 nah tadi kan kita sebenarnya membahas soal apa suuzon ya Pak Ustadz nah ada nggak hubungan antara suuzon dengan indigo nggak ada sih kalau suuzon itu memang nanti hubungannya dengan penyakit paling tidak pusing diawali dari pusing kalau suuzon itu nanti sudah keluar menjadi gibah ya dia lewat mulut kalau berarti kalau itu dilakukan terus suuzon gibah kusuzon gibah ya nanti sakitnya pusing sama saryawan seperti itu kalau berhubungan dengan indigo nggak ada indigo itu ilmu entah ilmu itu kalau indigo biasanya ilmu yang orang tersebut nggak pernah belajar jadi beda 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 kalau belajar itu ya dia belajar ilmu ilmu seperti ini ada di mau dimana aja nggak nggak usah di Indonesia di luar negeri ada seperti ini cuma ilmu itu pasti interaksinya dengan jin pasti jadi yang indigo kalau kalau itu seorang muslim lepas aja kalau seorang muslim ya karena dia akan mengganggu nantinya akan mengganggu kehidupan dia kalau segini masih belum tahu belum terasa tapi kan tadi cerita waktu di kuburan saya kayak ya itu kesurupan saya bilang gitu cuma nanti kalau dia mau keluar keluar nah seperti ini dia akan mengganggu apakah besok istrinya itu seneng dengan keadaan seperti ini tapi kalau secara agidah ya nggak boleh Islam agidah jangan karena interaksinya pasti dengan jin contohnya ini kan belum pernah menghadapi gimana caranya nyari uang itu susah bagaimana nanti itu ditolak orang berkali-kali kan ini ini belum belum ngalami nih nanti kalau sudah ngalami itu susahnya nanti ada yang ngomong dah kamu begini-begini kan nanti lama-lama ngikutin karena nggak ada yang diajak temen diajak ngomong yang yang temennya ya yang yang tidak tampak ini iya nah itu lama-lama itulah lama-lama nanti menyesatkan atau yang di dalam hati sendiri menyesatkan itu kenapa harus harus kita tolak ya karena yang di dalam ini nggak ada sama sekalinya sholat nggak ada yang di dalam lini ilmunya semua ngunci di telinga kalau saya boleh saya lihat nah ini ngeliat nih nah kalau ngunci di telinga itu apa yang yang dirasakan dia dia bisa dengerin di telinga itu ngunci telinga otak kecil otak ini nggak harus seperti itu sih tapi intinya apa namanya kalau dia mas koko interaksi dengan makhluk lain tuh denger dia ngomong apa itu jadi telinga ada telinga beda telinga dunia lain sih ya jadi ada itu ada muncul di situ ada kuntilanak wogendruwo ya dia hanya lihat kemudian kalau sama-sama lihat dia ngomong apa ya denger jadi kayak orang ngomong-ngomong seperti itu gitu doang oh iya